dipecah telur itu di bagian pinggir-pinggir mani itu kalau dua banding satu itu dia enggak ada namanya kayak garis garis apa ya eh semacam kehitam-hitaman itu dolur salam peternak dolur-dolur itu dimana teman berada kali ini saya akan bahas tentang takaran pakan ya sering saya sampaikan takaran pakan ini dan sering juga dolur-dolur semuanya ada yang banyak salah paham nih beberapa lah beberapa dulu dulu semuanya salah paham dengan channel yang sama dengan pembahasan yang sama tapi kok takarannya beda-beda disitu sebenarnya udah saya jawab karena masing-masing peternak itu punya takarannya masing-masing punya aplikasi masing-masing jadi memang beda peternak beda juga penerapannya kehitulur cuman yang ingin saya sampaikan disini ini tentang takaran pakan ya takaran pakan yang saya bahas tentang pakan pul pabrikan di belakang ini ternaknya ternaknya nah disini kenapa menggunakan takaran pabrikan dikarenakan pertama dari segi kualitas pakan untuk bebek petelur itu sendiri itu mumpuni-mumpuni dari segi kualitas dalamnya manik itu berwarna oranye dan yang kedua kenapa menggunakan pakan ayam petelur pertama untuk menstabilkan jadi menstabilkan agar produksi tipitas tetap bagus dan juga tentunya biaya pengeluaran untuk pakan itu sendiri nah di belakang ini nah ini ini pakan jawara pakan jawara ini ini berbentuk kayak pelat ya dulur cuman murni murni kalau yang sebelah sini ini pakan ayam petelur jadi seperti ini ada campur sama bentuknya cuman bedanya ada penambahan kayak jagung nah untuk cara pengaplikasiannya saya pun sederhana dulur disini menggunakan satu banding satu kalau yang di tempat lain itu ada menggunakan satu banding dua satunya itu ayam petelur duanya itu bebek petelur Kenapa demikian karena di peternak satu dia lebih mengedepankan warnanya oren kalau dua banding satu itu warnanya oren masih lebih kental orangnya terus ketika di asin ataupun di pecah telur itu di bagian pinggir-pinggir mani itu kalau dua banding satu itu dia enggak ada namanya kayak garis garis apa ya eh semacam kehitam-hitaman itu dulur jadi enggak ada garis yang melingkar di sekitar mani ketika satu banding dua satu ayam petelur dua bebek petelur gitu tapi kalau satu banding satu meskipun dari segi standar warna itu masih tetap oren itu dia masih ada cenderung garis pinggirnya kayak seperti ayam boiler ayam petelur maksud saya ayam petelur petelur itu ketika direbuskan itu dalamnya yang balut maniknya itu mani yang dalamnya kuning itu berwarna kuning itu ada sedikit warna kehitam-hitaman itu nah disitu itu kalau kita menggunakan satu banding satu itu cuman kalau dari segi warna tetap oran kalau untuk kualitas masih tetap terjaga untuk dari segi ukuran dari segi warna dalamnya itu masih rekomendasi untuk apa para pengerajin telur asin terus pertanyaan lagi kenapa harus dicampur itu tadi untuk mengurangi biaya pakan biaya pakan itu sendiri kita meng kita pengen produksi pitasnya itu bagus kita juga harus cerdas dalam pengaplikasian itu yang penting itu masih produksi bagus persentasinya bagus kenapa enggak meskipun mengurangi dari keuntungan kita sendiri kalau kita mau pengen murah dicampur yang namanya dedak itu sebelumnya sebelumnya itu ada pembahasan masalah itu nanti kalau adul-adul tenang ada yang bertanya akan saya bahas lagi itu bisa menggunakan dedak tapi kalau sudah produksi udah bagus jangan sekali-kali menggunakan dedak dulu itu dikhawatirkan namanya kualitas dedak dari bulan ke bulan itu enggak enggak menentu itu untuk kualitasnya itu akan naik turun jadi untuk produksi pitas bebek itu sendiri itu akan mengalami naik turun juga tapi kalau untuk bahkan ini pabrikan ini Insya Allah dijamin mantap karena sudah terbukti di peternakan kami disini terus ada lagi itu pembahasan tentang yang namanya apa ya positifnya positifnya penggunaan mixing dengan pakan ayam petelur Kenapa demikian untuk menjaga kestabilan telur itu sendiri karena ada kejadian itu penggunaan full pabrikan khusus daya petelur itu ada kejadian itu penurunan dari segi kualitas telur itu sendiri entah itu kesalahan siapa human error kah tuh kita nggak bisa menjas karena ini rahasia dalam arti ini bukan ranah saya untuk bahas itu itu ada kecenderungan telur tuh kecil-kecil tulur nah akhirnya peternak disitu berpikir loh ini tapi dalamnya bagus berwarna oran tapi kenapa hasil telurnya itu bebek udah berumur hasil telurnya itu warnanya apa warnanya tetep hijau tapi hasilnya banyakan C gitu ukurannya nah itu akhirnya di aplikasi gimana caranya tetep menemukan warna mani itu tetep oran tapi produksifitas bagus ukuran juga oke ukuran AB yaitu akhirnya di aplikasi di Oplos menggunakan pakan ayam petelur dan pakan bebek petelur monggo ini durut-durut mau menggunakan satu banding satu monggo menggunakan satu banding dua monggo seperti video-video yang sebelumnya saya bahas ada dua opsi itu monggo di aplikasikan cuman kalau tidak mau ada mungkin pemikiran lain ya monggo itu masing-masing peternak mudah-mudahan bermanfaat salam peternak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati